Hai Sobat Info, manusia merupakan makhluk sosial yang tak akan pernah bisa hidup sendirian tanpa adanya bantuan dari orang lain. Karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk kecil dan lemah, jika dibandingkan dengan alam semesta yang sangat luas, maka dari itu manusia akan selalu membutuhkan makhluk lainnya untuk bisa melanjutkan kehidupan. Manusia memiliki kekuatan fisik yang berbeda-beda nih guys, sehingga mereka saling membutuhkan satu sama lain. Akan tetapi, dari banyaknya populasi manusia yang hidup di muka bumi ini, terdapat beberapa manusia yang super kuat dan tidak diragukan lagi ketangguhannya lho guys. Nah penasaran gak sih siapa aja mereka? Oleh karena itu, berikut ini telah kami rangkum beberapa orang tertuat yang ada di dunia. So kalau kau penasaran, yuk langsung aja simak pembahasannya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya, agar kamu solo update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir. Idihol Manusia terkuat pada urutan pertama adalah Idihol. Ia merupakan pria kelahiran 1988 yang terkenal berkat kekuatan fisiknya lho guys. Idihol menjadi pemenang dalam kompetisi dunia dan menyandang gelar pria terkuat tahun 2017 karena mampu mengangkat beban sebesar 500 kg. Ia juga pernah menjuarai kompetisi lainnya, seperti pria terkuat Inggris, pria terkuat Eropa, Giants Live, dan masih banyak lagi. Selain itu, pria kelahiran 15 Januari ini adalah seorang perenang dan pemain rugby union ketika masih remaja dan mulai mengikuti kompetisi binaragawan DJ Maisman Staffordshire. Selain itu, kisah menariknya sebagai pria terkuat di dunia dijadikan sebuah film dokumenter yang diproduksi oleh Tom Swenstein yang berjudul E.D. Strongman yang menceritakan perjuangannya untuk mendapat gelar sebagai orang terkuat di dunia. Wim Hof Iceman adalah julukan yang cocok diberikan kepada Wim Hof karena kekuatan fisiknya yang sangat mengagumkan, yaitu mampu bertahan dalam tekanan suhu yang sangat dingin. Selain itu, kemampuan ini dikenal dunia sebagai teknik pernafasan Wim Hof Method yang memiliki manfaat menyembuhkan multiple, depresi, hingga angker. Hof merupakan kelahiran Belanda yang telah memegang 26 rekor dunia yang salah satunya adalah untuk pemandian es terpanjang. Dia juga pernah mendaki Gunung Everest pada tahun 2007 hanya dengan menggunakan celana pendek. Akan tetapi, Hof tidak berhasil mencapai puncak karena kakinya cedera. Selain itu nih guys, berbagai macam kompetisi telah dijuarainya, salah satunya yaitu sebagai pemecah rekor, tetap tenggelam dalam es dengan durasi 1 jam, 13 menit, 48 detik pada tahun 2008. Tentunya itu adalah durasi yang sangat panjang bukan? Nah, jadi tidak aneh jika Wim Hof dijuluki sebagai Iceman atau Manusia Es. Alexander Zes Alexander Zes merupakan pria Polandia yang dijuluki sebagai si Samson Besi karena kekuatan tubuhnya yang memang sangat luar biasa. Alexander Zes ternyata menjadi orang terkuat karena terinspirasi dari seseorang yang kuat dalam sebuah sirkus loh guys. Kalian percaya atau tidak kekuatan ototnya ternyata mampu mematahkan besi hingga mengangkat tekor kuda di bahunya loh. Ia sempat di penjara sebelum akhirnya melepaskan diri dengan cara menarik jeluci rantai di penjara. Nah, setelah bebas, ia tidak pernah lagi kembali ke tanah kelahirannya dan menjadi pelatih untuk orang-orang kuat di Rusia. Louis Sir Louis Sir lahir pada 10 Oktober 1863. Ia dikenal sebagai orang kuat pada abad ke-20. Ia melatih kekuatannya sejak ia kecil guys dan kemudian bekerja sebagai penebang kayu pada usia 12 tahun. Louis pernah mengikuti kompetisi Boston di Amerika dan membuat para penontonnya terkagum-kagum karena ia mampu mengangkat kuda dari tanah loh. Pada tahun 1882, ia kembali ke tanah kelahirannya di Quebec dan melakukan berbagai macam aksi yang tentunya mengagumkan dan kemudian bekerja sebagai perwira polisi yang tulus pada pekerjaannya. Nah, saat kematiannya pada tahun 1912, berbagai macam penghormatan diberikan kepada Louis Sir sebagai bentuk apresiasi terhadap bakatnya yang sangat luar biasa. Arubab Haizera Hayat Pria asal Pakistan ini dijuluki sebagai The Hulk oleh masyarakat Pakistan karena memiliki bobot tubuh yang sangat besar seperti Hulk yaitu 435 kg. Ia bercita-cita sebagai orang terkuat di dunia dengan menunjukkan bakatnya loh guys karena kekuatan yang dimilikinya ternyata ia mampu menarik sebuah traktor. Nah, untuk menjaga tubuh raksasanya nih, ia mengonsumsi banyak makanan dengan kadar kalori yang tinggi yaitu 10.000 kalori perharinya. Ia juga memiliki tinggi hampir 2 meter dan merasa baik-baik saja terhadap keadaannya. Selain itu, ia juga mengaku bahwa ia mampu mengangkat beban sebesar 4.000 kg. Dennis Roger Dennis Roger juga termasuk dalam orang terkuat di dunia. Ia memiliki kekuatan super yang sangat kuat sehingga mampu menahan jet angkatan darat dan menahan motor Harley. Dennis Roger memiliki banyak prestasi berkat kekuatan super yang ia milikinya loh guys. Salah satu kejuaraan yang pernah ia dapatkan adalah World Arm Wrestling. Selain sering menjuarai kompetisi panco, dia kelahiran Amerika ini juga sering mengangkat berbagai benda-benda berat dan menghancurkan material-material keras. Nah, berkat kekuatan yang dimilikinya, Roger pernah mengisi beberapa program televisi seperti The Oprah Winfrey Show loh guys. Magnus Vermegneson Magnus Vermegneson lahir pada 22 April 1963 dan dia pernah menjuarai Power Lecture Islandia loh guys. Ia juga pernah menyandang gelar manusia terkuat di dunia sebanyak 4 kali yaitu pada tahun 1915 1991, 1994, 1995, dan yang terakhir di tahun 1996. Selain menyandang gelar orang terkuat sebanyak 4 kali, ternyata ia juga pernah menjadi runner-up di tahun 1992 dan 1993. Tentunya berbagai macam kompetisi pernah ia ikuti di Islandia dan berbagai macam kompetisi di Eropa. Selain itu, ia dianggap sebagai pesaing kuat modern oleh banyak orang dan menjadi salah satu orang terkuat terbaik di dunia. Anastasia 4 Anastasia 4 merupakan seorang wanita yang terkenal karena kekuatan yang terletak pada rambutnya nih guys. Kekuatan rambut yang kuat ini bahkan mampu menarik sebuah mobil yang dikaitkan kepada rambutnya loh. Semua ini bermula ketika ia menonton sebuah pertunjukan sirkus dan terparik untuk mencobanya. Akhirnya, Anastasia kemudian sukses menjadi pemain sirkus berkat kekuatan rambutnya dan dijuluki sebagai wanita dengan rambut terkuat. Ternyata, kekuatan yang dimiliki Anastasia 4 ini telah dicatat dalam Janus World of Records. So, itu tadi adalah beberapa manusia terkuat di dunia. Ternyata sangat keren-keren sekali kan guys? Karena memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih kuat dari kekuatan manusia normal pada umumnya. Bukan hanya kekuatan otot dan kakinya saja, bahkan beberapa ternyata ada juga yang memiliki kekuatan pada rambutnya. Wuh, amazing sekali kan guys? So, gimana menurutmu? Keren bukan? Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share dekat teman dan keluargamu agar bersama kita menambah huasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!